Waktu nih, biasanya kalau membagi waktu antara keluarga dan pekerjaan merupakan hal yang penting, begitu pula bagi Rike Diavitaloka. Kesibukannya di dunia politik mengharuskannya menjaga keseimbangan antara keluarga dan pekerjaan. Berikut selengkapnya. Menjadi seorang ibu dan wakil rakyat merupakan tanggung jawab besar yang harus dipikul wanita yang dulu berkarir di dunia hiburan, Rike Diavitaloka. Kesibukan dalam kegiatan politik yang ia lakukan, mengharuskannya sering mendatangi berbagai daerah di Indonesia. Lalu bagaimana dengan waktu bersama keluarga? Berikut tanggapan Rike mengenai hal tersebut. Itu merupakan pilihan yang sudah dibicarakan menurut saya. Bahwa tentu saja ada waktu yang saya tidak bisa seperti ibu pada umumnya dengan pekerjaan seperti ini. Ini adalah resiko yang harus saya terima dari profesi yang saya pilih. Bahkan saya memutuskan untuk tidak lagi ada di dunia hiburan, karena saya tidak ingin urusan rakyat itu jadi paruh waktu. Ya quality time lah ya, sebetulnya lebih pada. Saya akuin bahwa untuk waktu bertemu itu sulit, tetapi setiap pagi kita selalu main bareng sebelum saya kerja. Mereka sering saya mandiin dulu sebelum ke sekolah, saya sambil orahraga, ya gitu. Biasanya pulang mereka jam 8 sudah tidur, tapi Sabtu minggu itu kita upayakan sama anak-anak. Tapi kalau lagi mau kampanye seperti ini memang tidak bisa. Memang tidak bisa dan tentu saja sebagai seorang ibu saya sedih juga sih ya. Tetapi ya inilah profesi, bahwa politik itu profesi yang berbeda. Dari sekarang, itu saya selalu bilang, terus kamu sudah pulang gitu, anak saya yang 5 tahun kan sudah bisa diajak ngobrol. Kamu dari mana abis menolongin orang yang kebanjiran ya, karena kemudian dia lihat di TV misalnya kayak gitu. Kenapa kamu tidak beli mereka rumah saja? Mereka juga harus mengerti bahwa ibunya juga bekerjanya beda dengan ibu teman-temannya. Menurut saya ini perkara bagaimana kita memberikan pengertian. Mudah-mudahan sih anak-anak saya bisa mengerti terus dan tentu ayahnya juga menjelaskan. Ini bukan ibu biasa ini. Kerja full time untuk rakyat gitu, bukan untuk kepentingan pribadi rumah tangganya sendiri atau golongannya sendiri. Saya sedang mencoba untuk terus membangun itu dalam diri saya. Terima kasih telah menonton!